Hadir menemani, bersama matahari, datang menginspirasi, membawa arti, hangatkan suasana, terbagi ceria keluarga Indonesia, hanya di Jagrawala. Terima kasih. Ini merupakan ketua ya? Ketua Mas Acing. Mas Acing? Iya. Oh, Mas Acing. Mas Acing ini yang ketua juga di sini ya. Karena pendanggung jawabnya ada dua di sini ya. Ada pendanggung jawabnya dan juga ada sekaligus yang merangkap sebagai ketua. Jadi Mas Acing dan juga Mas Satur. Selamat pagi Mas Acing dan juga Mas Satur. Selamat pagi. Ini aja langsung kepada ketuanya, Mas Satur. Mas Satur nih, kalau boleh tahu komunitas ini merupakan komunitas yang pecinta berang-berang. Jadi bisa dikatakan yang semuanya adalah suka dengan berang-berang. Iya. Kalau berang-berang ini, kalau kita bisa informasikan kepada pemirsa, kriterianya ada berapa jenis, Mas, berang-berang ini? Karena kalau kita ada yang mengatakan ada yang bisa tinggal di air, ada yang di darat. Nah, kalau tambahan masukan untuk kami di sini? Untuk berang-berang itu biasanya paling suka dia di rawa-rawa, di air. Oke, di air? Di air juga, Mas. Oke. Dia suka di habitat air ini. Kalau kita bisa berbicara mengenai beberapa kriteria-kriteria berang-berang, ada berapa jenis? Untuk kriteria, kita bisa sampekan langsung ke umasnya. Jenis ya, jenis. Di Indonesia ini ada kurang lebih 12 jenis berang-berang. 12 jenis berang-berang, oke. Tapi, 4 jenis lainnya itu di Indonesia. Jadi yang pertama itu yang aku bawa ini, ini dia jenis cakar kecil. Atau bisa dibilang bahasa ilmiahnya, Onik Cineria. Onik Cineria. Jadi ada, kalau di Indonesia sendiri lebih tepatnya ada 14. 4 jenis berang-berang. 4 jenis. Iya, 4 jenis berang-berang. 4 jenis berang-berang. Nah, kalau yang ini agak besar ini? Ini sendiri musang pandan. Dia nggak masuk kategori ini. Musang ya? Iya. Jadi bukan termasuk jenis berang-berang ya? Bukan. Berarti ya? Nah, ini mungkin juga bisa diinformasikan juga kepada pemirsa yang sedikit kita bingung. Itu ya, antara perbedaan antara linsang ya, katana atau itu. Linsang, musang, dan juga berang-berang. Ini apa yang membedakan dari ketiga hewan tersebut? Kalau berang-berang, sebenarnya gini mas. Iya, iya. Linsang itu dia, banyak orang yang keliru, salah konteknya. Benar, benar. Sebenarnya linsang itu, dia masuk, apa ya? Dia itu masih family dari musang prinodon. Oh, saya kira family sama Mas Didit. Semuanya itu sama. Prinodon. Sebenarnya yang spesifik biasanya orang-orang keliru itu masalah berang-berang yang hidup di lubang sama berang-berang yang bikin bendungan. Biasanya orang kan, oh ini berang-berang ya? Oh yang bikin bendungan itu ya? Sebenarnya salah itu. Kalau dia yang bikin bendungan dari kayu-kayu itu, dia masuk ke kategori hewan pengerat. Hewan pengerat. Hewan pengerat. Itu dia beaver. Namanya beaver. Atau di Eropa. Ah, iya itu benar. Untuk hewan pengerat. Itu beaver. Oke, baik-baik. Kalau ini dia otter. Otter. Jadi dia tidak membuat bendungan? Enggak. Dia tidak membuat bendungan. Dari sisi makanan pun beda. Dia makannya ikan, keong kecil. Keong kecil. Keong sawah. Keong sawah. Oh iya, iya. Keong sawah. Terus, ya kepenting-kepenting kecil. Ya, itu dia makannya. Kalau beaver, dia makannya. Enaknya masih tidak, dia bentar ya? Enaknya masih jadi berang-berang yang makannya seafood. Seafood. Kepenting, ya. Kita baru-baru ke pitting, ya. Tau tempatnya syukur Alhamdulillah, ya. Oke, kembali lagi. Silahkan, Mbak. Kalau beaver sendiri, makannya sih, dia lebih ke hewan pengerat. Iya, makannya ke hewan pengerat. Jadi itu yang mungkin, jadikan informasi kita kepada pemirsa. Jadi biar bisa membedakan antara, entah itu otter atau beaver. Iya, otter atau beaver. Beaver itu biwarah. Biwarah. Kalau kamu sih, kalau di Google Translate, ya. Beaver sama otter, pasti hasilnya sama berang-berang. Tapi hewannya beda sebenarnya. Oke, tapi kalau secara karakteristik gitu, secara karakteristik dari hewannya yang bisa membedakan. Mungkin kalau pemirsa di rumah untuk membedakan, entah ini yang bikin bendungan, atau yang gak bisa, entah itu yang hidup di lubang, atau seperti itu. Ini perbedaannya dilihat dari mananya, gitu. Karena kan hampir mirip-mirip gitu loh kelihatannya. Kalau beaver sendiri itu, sebenarnya kalau ada dua, kalau ada dua ya, kalau mungkin pegang dua gitu, mungkin bisa tunjukin ini loh yang otter, ini loh yang beaver. Tapi kalau ini semuanya, otter itu yang bertari. Gimana mas? Otter itu yang bertari. Oh, seperti yang ini? Iya, ada tari. Semuanya ada tarinya juga? Semuanya ada. Kalau beaver, ekornya gak lebih lancip gini, dia kayak bulat, kayak kipas gitu. Kalau beaver itu bikinnya kayak tikus. Iya, itu. Bikinnya kayak tikus. Kan dia hewan pengerat, toh. Oke, oke. Dia juga mangsa, apa ya? Enggak, beaver enggak. Terus kalau untuk giginya aja ya, yang membedakan ya? Yang lebih signifikan di giginya aja. Enggak, dari body juga sebenarnya ada. Cuma kita enggak bisa kasih tahu spesifik karena enggak ada hewannya gitu. Oke. Kalau ini, ini hewannya di sebelah ada. Jadi bisa diteras. Jangan so cantik, kan? Oke, tapi kalau secara warna gitu, warna gitu bisa dibedakan gak sih? Atau, ya hampir sama juga warnanya juga. Iya, hampir sama. Bingung juga. Jadi kalau gak bawa dua-duanya, jadi gak bisa membedakan ini yang author, ini yang beaver, katakanlah seperti itu. Dan baik. Kalau saya ke Mas Acing, Mas Acing, disini Anda sudah berapa lama nih, Mas, bergabung di komunitas ini? Satu tahun. Satu tahun? Mas, dulu awalnya tahu komunitas ini dari mana? Dari media sosial kah? Atau dari mana? Iya, sekaligus pendiri. Sekaligus pendiri. Ikut-ikut. Oh, gitu. Ada denger sekaligus pendiri ya? Iya, ini pendiri. Kenapa Mas dulu awalnya mendirikan ini, Mas? Pengen apa ya? Pengen ngenalin musang dan author ke masyarakat. Oke. Biasanya kegiatannya apa saja, Mas? Kegiatannya sosialisasi. Sama lingkungan. Sama lingkungan. Sama lingkungan. Oke ya. Untuk kegiatan lebih lanjutnya sih, kelihatannya ini Mbak Rere sudah punya informasi terkait mengenai kegiatan-kegiatan dari komunitas pecinta author si Doarjo. Biasanya kegiatannya apa saja nih? Kegiatan kami sejauh ini sosialisasi sama teman-teman. Kayak, tapi deket-deket ini kita ada acara sih mau, kita mau gathering on the school. Wih, gathering on the school. Untuk beberapa sekolah. Ini masih satu sekolah ya kita yang masih. Satu sekolah. Di mana ini? Di daerah si Doarjo juga. Di daerah si Doarjo juga. Di daerah si Doarjo juga. Oke, di salah satu mana? SMP? Salah satu SD. SD. Soalnya kalau SMP kayaknya kita masih, gimana ya? Mungkin anak-anak SD itu lebih. Rasa ingin tanya lebih. Oke. Rasa ingin tanya lebih ini dan juga lebih excited banget. Kalau misalnya bertemu dengan hewan-hewan yang mungkin jarang ditemui ya. Kata-kata seperti itu. Dan kalau untuk Mbak Roro sendiri, Mbak Roro ini merupakan humas ya di sini ya. Selain sosialisasi, apa saja Mbak kegiatannya? Ya kegiatannya kita apa ya? Pas kumpul-kumpul gitu tukeran hewannya ke apa? Bajunya karena di situ ada bajunya juga atau gimana? Enggak, kita kumpul-kumpul biasanya kita sharing tentang gimana. Ini apa? Musang atau otter gimana untuk cara perawatannya gitu. Untuk cara gimana untuk breading biasanya gitu. Kalau Mbak Roro sendiri, kalau boleh tahu bergabung di kompetensi ini? Masih lima bulanan. Lima bulanan. Tahu kompetensi ini dari mana? Dari teman-teman. Kan saya juga pecinta hewan ya. Jadi kan kebetulan ini dekat dengan rumah saya. Jadi untuk itu kan kejangkau. Lokasi. Lokasi gatheringnya. Lokasi gatheringnya. Baik-baik. Baik. Karena dia nunjukin ke hewannya. Jadi saya kan speechless. Kelihatannya saya kira tetangganya berang-berang. Oke, jadi karena memang basically pecinta hewan juga dan juga tempat gathering mereka ada di sekitar rumahnya Mbak Roro. Jadi ya mau gak mau, karena ada rasa kecintaan terhadap hewan, ya akhirnya ikut join deh. Coba iseng-iseng sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau Mbak Riri sendiri berapa lama? Sama. Sekitar kurang lebih lima bulan. Lima bulan. Kenapa awalnya dulu? Bisa ceritakan gak? Bentar. Awalnya kan aku punya outer nih mas. Kalau di rumah sendirian kan kasihan gitu. Kok dia bergaulnya sama manusia tuh terus. Akhirnya cari lah. Oh ternyata di Sidoarjo ada kumentas musang sama outer. Carinya dulu dimana dulu? Carinya dulu. Nah ini mungkin bagi pemirsa di rumah juga. Yang mungkin sedang menyaksikan kami di Cakra Ola pada edisi kali ini. Kebetulan juga punya hewan peliharaan di rumah ingin join atau ingin kumpul-kumpul barang bersama dengan teman-teman. Itu dulu awalnya dulu kalau Mbak Riri gimana? Kalau dulu awalnya aku karena transaksi hewan. Transaksi hewan? Iya. Trafficking gitu gak sih Mbak? Gak maksudnya waktu ini gini. Waktu aku jual hewan. Nah ada temen, ada salah satu anggota dari komunitas Pemos nih beli ke aku tuh. Hewan peliharaanku sendiri, peliharaan pribadi. Terus ini aku mau ganti adopsi nih. Oke, terus Mbak suka gini gak sih? Iya masih suka sih aku sebenernya. Bisa gabung tuh ke Pemos semua. Pemos dimana sih lokasinya? Di Porong, di Taman Apokasi. Oh oke minggu depan aku coba kesana. Ternyata disana asik, seru. Temen-temennya juga welcome, mereka terbuka, mereka baik, mereka gila lah itulah. Eh gila ya, jangan ikutan saya kalau gila. Terus disana si Miki juga bisa dapet temen-temen baru. Oh namanya Miki yang ini? Kalau ini namanya siapa ini? Bima. Bima itu yang dibawa mas? Yang ini Tito. Tito. Oke kalau saya juga punya mustang namanya Didit. Ah itu. Kalau nama anda kalau manja loh ini namanya Miki. Miki. Ada kalau manja di Miki. Iya. Oke balik lagi kita ke Mas Acing. Mas Acing ya? Oke mas Acing. Mas Acing ini kan di Sidoarjo agak jauh ya di Porong ya? Di Porong. Di Porong ya. Biasanya kegiatannya itu dilakukan di daerah mana mas? Kalau mungkin ada pemisah Sidoarjo yang sedang menyaksikan kami. Biasanya kan kalau untuk komunitas hewan-hewan yang langka kata-kata seperti ini. Biasanya Car Free Day. Pas Car Free Day itu dibawa jalan-jalan untuk bersosialisasi. Nah apakah hal tersebut juga dilakukan oleh Pemos atau bagaimana? Iya. Kalau lokasi gatheringnya memang di Taman Acing Porong. Tapi kita juga berkunjung ke komunitas lain juga. Jalan-jalan di, kayak di Surabaya, terus komunitas sumu, terus kamus, dan kita ikut independen jatim. Oke, jadi bagaimana mas Satur? Mas Satur bisa menjelaskan gak? Jadi bagaimana hal tersebut? Jadi bagaimana mas? Pemos. Pemos. Kita berdiri itu. Berdiri. Itu. Setelah pariwara kita akan jawab pertanyaan anak-anak ya. Jadi jangan kemana-mana. Bagi ini Pak Bisa yang ingin tahu jawabannya seperti apa, kita akan lanjutkan usai jadah pariwara. Hadir menemani, bersama bertari, kita menginspirasi, membawa arti, mengatkan suasana, baga jariah keluarga di Indonesia. Terima kasih.